Sebagai penghormatan bagi Pendeta Daniel Payungalo atas perannya dalam gereja Injili di Indonesia, Bupati Membramu Tengah Rikiham Pagawak bersama para hamba Tuhan dari Sinode Gidi, wilayah Bogo dan Jasumbas berkesempatan bertemu Pendeta Daniel Payungalo. Pertemuan Bupati Membramu Tengah Rikiham Pagawak bersama para hamba Tuhan dengan Pendeta Payungalo berlangsung dalam suasana kekeluargaan di kediaman Pendeta di Rantepau, Turaja Utara. Pendeta sendiri merupakan salah satu pelaku sejarah terdaftarnya gereja Gidi di Kementerian Hukum dan Kementerian Agama. Priya asal Turaja ini merupakan sekretaris sementara pertama Gidi di Bokondini yang kala itu bertugas menyiapkan administrasi sehingga gereja Gidi terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Kementerian Agama pada tahun 1976 menjadi gereja Injili di Irian Barat. Atas jasa Pendeta Payungalo diberikan kesempatan untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan gereja Gidi Jemat Vila Delvia Bolu, Kecamatan Rantepau, Kabupaten Turaja Utara. Bahkan Bupati Rikiham Pagawak juga memberikan bantuan uang senilai 40 juta untuk Pendeta. Kami ada disini sekalian perayaan hut yang ke-59 tapi kami juga juga beri tanah untuk bangun gereja jadi mulai besok kami peletakan dan itu sumbangan dari anak-anak raja. IKT yang ada disana mereka sumbang untuk bangun gereja di tempat ini. Dan ketua IKT-nya ada Pak Simon Patiung. Pendeta Payungalo mengaku tidak menyangka setelah 40 tahun dirinya sendiri bisa bertemu Bupati Rikiham Pagawak yang juga anak Bokondini dan para hamba Tuhan dari gereja Gidi. Bokondini merupakan distrik di Kabupaten Tolikara. Disanalah Pendeta Payungalo menjadi dan melayani termasuk menjadi guru dari tahun 1974 hingga 1977. Dari tahun 1977 ya 28 bulan 4 tahun 1977 waktu kami di Sandra dan sampai sekarang sudah 44 tahun saya masih melayani. Jadi ya itulah saya bersyukur apalagi pada hari ini ya satu-satunya bapak bupati yang lahirnya dari Bokondini itu ya rata bertemu dengan saya. Koordinator PI Sulkam Pendeta Thomas Wenda mengatakan kondisi orang tua yang waktu itu serba terbatas naman Tuhan pakai Pendeta Payungalo untuk menyiapkan administrasi hingga gereja Gidi bisa terdaftar dan bisa berkembang hingga sekarang. Pada kesempatan itu hadir pula Ketua DPRD Mabramo Tengah Hengki Dhani Hikwa dan beberapa Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Mabramo Tengah dan Kepala Kampung. Fredi Nuboba, Ainyus Jepura melaporkan. Oke masih akan hadir kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!